Kapal KRI Banda Aceh milik TNI Angkatan Laut tiba di Dermaga JICT-2 Pelabuhan Tanjung Periuk, Jakarta Utara selasa siang. Kapal ini membawa sebuah kantung jenazah yang berisi serpihan pesawat LNR JT-610 yang jatuh di perairan Tanjung Kerawang, Jawa Barat pada Senin pagi kemarin. Petugas TNI dan Basarnas terlihat mengevakuasi kantung jenazah dari kapal KRI Banda Aceh. Oleh petugas dari DVI Mabes Polri, serpihan pesawat yang berupa busa ini langsung diidentifikasi dan didata. Hingga saat ini petugas gabungan dari Basarnas TNI Polri dan KPLP masih melakukan pencarian korban dan serpihan pesawat LNR JT-610 yang hilang kontak di perairan Tanjung Kerawang, Jawa Barat. KNKT bersama BPPT melakukan penyusuran bawah laut menggunakan teknologi yang ada di kapal Baruna Jaya 1. Fokus utama dari KNKT adalah menemukan obyek bawah laut yang diharapkan pesawat LNR JT-610. Ya, BPPT bersama KNKT baru saja melakukan scanning bawah laut menggunakan kapal Baruna Jaya 1 dengan teknologi multi-view, mengelilingi kawasan titik koordinat di mana lokasi pesawat LNR-610 diduga, hilang kontak, dan terjatuh. Ada di sekitar sekeliling kapal dan baru saja memang BPPT bersama KNKT turun dari kapal Baruna Jaya 1 menaiki rubber boot untuk memasang pit locator yang di mana tadi ditemukan obyek-objek di bawah laut yang diduga memang entah serpihan dari pesawat LNR ataupun Black Box. Sekarang memang tujuan utama, fokus utama dari Baruna Jaya 1, KNKT, dan juga BPPT adalah mencari Black Box dari pesawat LNR yang diduga memang masih berada di bawah laut dengan kedalaman 30-35 meter. Usai dilakukan pit locator, nanti akan ditunggu sinyal-sinyal yang dipacarkan dari dalam Black Box dan akan langsung ditangkap oleh teknologi yang ada di dalam kapal Baruna Jaya 1, setelah itu baru akan dilakukan evakuasi oleh KNKT, Rizky Renardi.